Ya pemirsa, hampir sebulan Hari Raya Idul Fitri sudah berlalu. Namun harga pangan yang naik akibat terkena dampak Hari Raya justru semakin bertambah tinggi. Beberapa komoditas di pasar tradisional mengalami kenaikan. Mulai dari telur ayam ras, bawang-bawangan hingga minyak goreng. Hampir sebulan Hari Raya Idul Fitri sudah berlalu. Namun harga pangan yang naik akibat terkena dampak Hari Raya justru semakin bertambah tinggi. Beberapa komoditas di pasar tradisional mengalami kenaikan mulai dari telur ayam ras, bawang-bawangan hingga minyak goreng. Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional, rata-rata telur ayam ras hari ini naik 0,53 persen atau dibanderol Rp28.700 per kilogram. Kemudian diikuti oleh komoditas bawang merah yang naik 1,88 persen atau dibanderol Rp43.250 per kilogram. Sementara bawang putih naik 0,16 persen atau dijual Rp31.700 per kilogram. Tak hanya itu minyak goreng pun ikutan naik. Seperti minyak goreng cura merangkak 3,24 persen atau dijual seharga Rp19.100 per kilogram. Lalu minyak goreng kekemasan bermerek naik 0,98 persen atau dijual seharga Rp25.750 per kilogram. Artinya harga minyak goreng cura masih di atas HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.000 per liter atau setara Rp15.500 per kilogram. Ada pun pangan lain yang juga naik antara lain daging sapi kualitas 2 kini dijajal Rp128.300 per kilogram atau merangkak 0,2 persen. Selanjutnya gula pasir premium dijual Rp16.150 per kilogram atau merangkak 0,31 persen. Gula pasir lokal kini seharga Rp14.950 per kilogram atau merangkak 1,01 persen. Jakarta Tim Liputan IDX Channel Sampai jumpa di video selanjutnya.